Halo teman-teman, nah jika disini kita punya yaitu limit x mendekati tahinga, kemudian disini fungsinya adalah 1 per x, maka nilainya disini kalau kita keluarkan dari limit maka x-nya akan diganti dengan tahinga, sehingga menjadi 1 dibagi tahinga, yaitu hadisilnya adalah 0. Nah kemudian kalau kita punya yaitu limit, kemudian disini x mendekati tahinga, dan disini kita punya akar, disini ax kuadrat ditambah dengan bx, kemudian ditambahkan dengan c, disini dikurangkan dengan akar, px kuadrat ditambahkan dengan ki x, kemudian ditambahkan dengan r, maka disini hasilnya akan menjadi yaitu b dikurangkan dengan ki, kemudian dibagi dengan 2 akar a. Nah ini adalah salah satu rumus cepat untuk menghitung limit daripada nilai yang tahinga untuk persoalan akar ya. Nah disini kita juga punya satu bentuk lagi, yaitu jika kita punya limit daripada x mendekati tahinga, kemudian disini ada akar 3, disini ya, kemudian disini ada ax pangkat 3 ditambah dengan bx kuadrat, ditambah dengan cx, ditambah dengan cx, ditambah dengan d, ya kan, kemudian disini dikurangi dengan akar daripada disini pangkat 3 juga ya, akarnya, kemudian disini px pangkat 3 ditambah dengan ki x kuadrat, ditambah dengan rx, ditambah dengan s, maka kita dapat hitung dengan menggunakan rumus cepatnya yaitu b dikurangi ki, kemudian dibagi dengan 3, kemudian a diakarkan 3 dan dikuadratkan. Nah sehingga kalau misalkan kita disini mempunyai, yaitu contoh soal, kita disuruh menyelesaikannya, yaitu adalah limit x mendekati positif tahinga, kemudian kita akarkan, yaitu x pangkat 3 ditambah x, disini akar 3, kemudian disini dikurangi dengan akar x pangkat 3 ditambah 1, disini akar 3 jangan lupa, nah disini kita bisa identifikasi dulu nilai-nilai yang ada karena disini bentuknya sama seperti teori ini, ya, maka disini kita tulis untuk a-nya adalah 1, kemudian b-nya adalah 0 ya, tidak ada, kemudian disini p-nya adalah 1, ki-nya 0, ya, berarti dengan nilai ini saja kita akan hitung, yaitu didapatkan disini 0 dikurangi 0, kemudian dibagi dengan 3, a-nya adalah 1, berarti 1 diakarkan 3 kuadrat, maka disini 0 dibagi sembarang bilangan pasti hasilnya akan 0, nah, oleh karena itu disini adalah hasil untuk jawaban dari pertanyaan ini, sudah cukup jelas ya? selamat menikmati Terima kasih.